Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau membuat makeup Tapi untuk makeup kali ini aku mau mengikuti challenge yang sebenernya udah agak lama sih boomingnya Tapi karena aku baru berani untuk membuat video ini Akhirnya ya hari ini aku akan buat video ini Itu 200 makeup challenge Untuk kalian yang penasaran gimana hasilnya Aku mau buat makeup dengan harga, produk Nggak nyampe sih kayaknya waktu kemarin aku hitung, nggak nyampe sampai 200 ribu Jadi kita langsung mulai aja dengan BFS aku Ini aku nggak pake primer karena aku nggak punya primer dan aku nggak beli primer Tapi ini aku udah pake moisturizer, serum dan juga ya biasanya skincare biasanya Oh iya untuk makeup challenge ini, nggak semua produk aku tuh beli baru Karena aku sebenernya udah punya produknya Jadi aku akan pake yang produk-produk lama juga Yang pertama itu ada BB Cream Pixie Ini harganya itu Rp29.000 Dan syariah yang aku punya itu yang cream Nah karena aku nggak punya tools yang murah Aku nggak bisa beli tools yang murah Jadi aku pake jari aja untuk mengaplikasikan BB Creamnya Oke untuk pengaplikasian BB Creamnya udah selesai Ternyata susah banget pake jari Udah lama banget aku nggak pake jari Jadinya tuh kayak kagok gitu Terus aduh nggak enak banget tuh Terus lama jadinya mengaplikasiinnya Kalo biasanya aku pake brush tinggal ditap-tap-tap Terus dipakein puff dari Missha Pushion itu cepet banget Dan hasilnya juga apa ya jadi kayak merata gitu Nggak belentong-belentong itu pokoknya enak banget Dan sekarang aku mau pake eyebrow, pake alis Disini aku menggunakan alis, pensil alis dari Jasmis Ini pertama kalinya aku menggunakan produk dari Jasmis Ini Jasmisnya aku beli dengan harga Rp4.500 Ini murah banget loh Terus waktu aku sempet coba juga di swatch gitu Dia kayaknya item banget Ini aku ambil yang hitam Karena aku takut yang coklatnya itu nanti kayak agak kemerahan Jadinya aku putuskan untuk ambil yang hitam Terus pensil alis ini juga ada sikatnya di bagian ujungnya ini Aku pake Cuma dia tuh agak, wadah, menurut aku sih sikatnya agak kasar gitu Dan gara-gara di gini tuh aku agak susah liatnya Oke alisnya udah jadi Dan sekarang tuh aku ngerasa kayak alis aku tuh kayak gak rapi gitu Aku mau pake BB creamnya tadi Terus aku pake ini tuh pake Ujung dari pensil alis ini Aku gak tau sih bakal bisa apa enggak Tapi ya kita coba aja Dan sekarang aku mau berlanjut ke bagian blush Nah disini aku cobain produk pertama yang aku cobain dari Emina Ini yang cream glass, yang cek lid Yang apa ini ya Shade Aku lupa aku beli shade Oh iya Aku beli shade yang pink Aku liat testinya sih katanya bagus Dia tuh aplikaturnya tuh kayak lip gloss gitu Kayaknya aku akan taruh disini dulu Oh Dan ternyata dia tuh warnanya putih gini Tapi kalo udah kena di BB itu dia jadi kayak pink-pink gitu Blushnya ini cukup menarik dan juga enak untuk mengaplikasiinnya di BB Karena dia bentuknya tuh kayak cream ya Kayak kita pake moisturizer seperti biasanya Jadinya tuh dia gampang menyatu gitu Dan gampang apa ya Kayak membaur Oh iya untuk blush Emina ini aku beli dengan harga 25.900 rupiah Terus kita berlanjut ke bagian mata Disini aku mencoba Purbasari Makeup yang daily series Cukup kecil dan harganya itu Kemarin aku beli 3.700 Bentuknya tuh seperti ini Terus di dalemnya tuh juga ada aplikatornya Untung banget ada aplikatornya Dua lagi Terus untuk ininya dia ada cerminnya juga Ada 3 warna eyeshadow Dan di local ini aku juga gak pake eyeshadow primer Karena aku gak punya eyeshadow primer Uh Eyeshadow ini ternyata falloutnya banyak Terus teksturnya itu kayak powdery banget Wow Tapi ternyata pigmentasinya lumayan Cuma aku agak kurang suka sama aplikatornya ini Black shadownya lumayan banget loh Duku pigmented dan warnanya juga oke Ini untuk dipake sehari-hari Terus aku blend dengan menggunakan brush yang lebih bersih Dan ini dia hasilnya Makeup matanya Aku tuh kelupaan Beli yang untuk highlighternya di bagian sini Jadi sekarang aku langsung lanjut aja ke eyeliner Tapi disini aku gak pake eyeliner Gak beli eyeliner Jadi aku pake dari jasmis tadi yang eyebrownya Setelah itu aku mau pake bulu mata Nah disini aku punya bulu mata Ini aku gak tau namanya apa ya Pokoknya dia bulu mata kemarin aku beli online Satu bulu matanya ini Rp5.500 Terus aku juga beli lem bulu mata Ini harga lemnya Rp8.500 Oke bulu mata udah jadi Udah kepasang Untuk bulu matanya ini bagus Cuma karena lem bulu matanya ini dia putih Jadinya tuh kelihatan Dan untuk di bagian bawah mata Juga aku mau kasih lagi yang eyebrow Warna hitamnya dari jasmis Oke segini dulu untuk mata Dan sekarang aku mau set semua makeupnya Dengan bedak tabur Nah disini pasti kalian kenal dengan bedak tabur ini Karena bedak tabur ini adalah bedak sejuta umat Dulu waktu aku masih sekolah Aku juga sering banget pake bedak max ini Ini aku ambil yang cream Waktu itu juga banyak sih pilihannya Ada yang rose Ada yang banyak deh pokoknya Cuma aku kurang suka dari bedak max ini Setelah aku cobain bedak yang lain Walaupun dia murah Tapi aku kurang suka sama wanginya yang terlalu strong Dan juga tempatnya ini dia gak punya pub Dan juga kayak berantakan gitu loh Aku paling sebel kalau seandainya bedak tuh berantakan banget Kalau untuk bedak max itu aku beli Rp15.000 Dan untuk puffnya ini aku beli Rp9.000 Dan karena aku gak punya brush untuk menghapus bekas bedaknya Jadi aku langsung tab aja ke seluruh wajah Oke guys ini udah selesai semuanya Tinggal ke step terakhir yaitu lipstick Lipstick yang aku punya itu dari Wardah Ini yang Lips Intense Matte Lipstick Ini harganya Rp36.000 Dan aku ambil shade yang nude Kemasan ini cantik banget Uh lipstick ini teksturnya lumayan creamy dan enak banget Oke teman-teman ini dia hasilnya Seperti yang kalian lihat Menurut aku ini bisa dipakai untuk sehari-hari Ataupun misalnya ke kantor Ataupun kalau mau hangout menurut aku ya Tapi kan setiap orang punya selera yang berbeda-beda Dan aku suka dengan produk-produk yang aku cobain hari ini Gimana menurut kalian teman-teman Apakah look ini cukup oke apa enggak Dan menurut aku di bawah Rp200.000 Look ini aku suka dengan look ini Karena ini kayak selera aku banget Oke teman-teman segitu dulu aku rasa video hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian nanti mendapatkan notifikasi Jika aku upload video baru Oke sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax